Oda beri petunjuk kelompok Sangs sebenarnya punya banyak anggota. Kelompok Sangs mungkin lebih besar dari yang kita kira. Sementara sebagian besar Yonko memiliki armada, Sangs biasanya terlihat hanya bergerak dengan satu kapal di One Piece. Apakah itu berarti kelompok Sangs anggotanya sedikit? Mungkin tidak. Kalau melihat jawaban Oda di SBS One Piece volume 104, sepertinya kelompok Sangs sebenarnya punya banyak anggota. 1. Gambaran struktur kelompok Sangs Oda mengklarifikasi kalau meski kita sering melihat sedikit anggota menemani Sangs, kelompok bajak laut rambut merah sebenarnya punya banyak anggota, hanya saja mereka tidak selalu bergerak bersama. Karena itu, kru Sangs memanggil dia sebagai Big Boss. Oda bilang gelar Big Boss, dari Sangs harusnya memberi gambaran tentang skala klunya, dan itu juga alasan kenapa anak buah teratas Sangs disebut sebagai Big Officer, yang merupakan orang-orang yang Oda sebutkan namanya di SBS volume 101. Oda juga mengungkapkan bahwa bajak laut rambut merah memiliki banyak kru bajak laut bawahan di bawah mereka, meskipun ia menyamakan hubungan Sangs dengan kru-kru itu seperti hubungan armada besar topi jerami, di mana Sangs tidak benar-benar memerintah mereka. 2. Sudah ada petunjuk soal ini sejak SBS One Piece volume 101. Di SBS volume 101, ada yang bertanya ke Oda soal nama eksekutif kelompok Sangs. Saat itu pun Oda menjawab begini, bajak laut rambut merah sekarang menjadi kru yang sangat besar, termasuk afiliasi mereka. Orang-orang yang muncul dalam perang puncak Marineford menjadi eksekutif, saat ini, dan mereka mengenal Lupi. 3. Awalnya Sangs terlihat bergerak dengan kru yang tergolong sedikit untuk Yonko. Biasanya kru Yonko itu punya armada besar. Tapi Sangs biasanya hanya diperlihatkan memimpin satu kapal. Yang paling baru di mana? Ketika kapal Sangs ada di perairan Wano di bab 1054 ya kita hanya melihat satu kapal Sangs yaitu Red Force. Karena itu pembaca ada yang mengira Sangs tidak punya armada. Namun, setelah melihat jawaban Oda di SBS, baik yang 101 maupun 104, sepertinya kru Sangs lebih besar dari yang kita duga. 4. Satu lagi kemiripan dengan Topi Jerami Topi Jerami pun sejauh ini biasanya bertualang dengan Tosan Sunni saja. Padahal sejak akhir Dressrosa, Luffy sudah punya armada besar Topi Jerami, namun dia belum memanfaatkannya. Kalau melihat jawaban Oda mengenai kelompok Sangs di SBS, sepertinya cara kerja Topi Jerami ini jadi agak mirip dengan kelompok rambut merah. Nah itu situasi Oda beri petunjuk kelompok Sangs punya banyak anggota. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar.